Apa artinya? Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Pada waktu itu Kaisar, pada waktu itu kalau tersebut sekarang Presiden, Raja, Pecah, Peti, tidak bisa menghambat kebangkitannya. Saya mau bilang itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bisa membuka, menggulingkan batu yang menutupnya. Sekaligus, kuasa maut tidak bisa menutup kebangkitannya. Atau kuasa maut tidak bisa membatalkan dia bangkit. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik like, dan klik subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Tuhan sedang melayakan kebangkitanmu. Biar kuasa kebangkitanmu, Tuhan. Membangkitkan lahirah semangat kami, teribuat kami. Untuk tetap dekat dengan kau Tuhan. Memuji dan melayakan nama-Mu. Karena salingmu, kami hidup. Karena salingmu, kami bisa ada sampai saat ini. Terima kasih. 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 kita akan dengar firman Tuhan, ini adalah hari Minggu hari, dimana kita merayakan Pasca di seluruh dunia hari, dimana Tuhan Yesus bangkit, dari kematian yang luar biasa ini, karena itu Tuhan, Ibu Bapak sekalian, di hari Pasca ini, atau Minggu Pasca ini, atau Ibadah Pasca ini, saya ingin menyampaikan tema kecil, yaitu, Dia Tak Pernah Gagal, Dia Tak Pernah Gagal, itulah tema kita di Ibadah Pasca, minggu ini, atau tahun ini, tahun 2020, sekali lagi, Ibadah Pasca dengan tema, Dia Tak Pernah Gagal, sehingga kita baca di dalam, Yuman Allah dalam Lukas Pasal yang ke-24, ayat 1-12, saya ingin baca kepada kita sekalian dengan cepat, Lukas Pasal 24, sekali lagi, Lukas Pasal yang ke-24, ayat yang ke-1, sampai ayat yang ke-12, sekali lagi, Lukas Pasal 24, ayat 1-12, saya baca, tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama, minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus, sementara mereka berdiri, termangu-mangu, karena hal itu, tiba-tiba, ada dua orang berdiri dekat mereka, memakai pakaian yang berkilau-kilauan, mereka sangat ketakutan, dan menunjukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencari dia yang hidup Di antara orang mati Yang ada disini Ia telah bangkit Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu Ketika ia masih di Galilea Yaitu bahwa anak manusia harus diseraka Ketangan orang berdosa Dan disalibkan Dan akan bangkit pada hal yang ketiga Maka teringatlah mereka akan berkataan Yesus itu Dan setelah mereka kembali dari kubur Mereka menceritakan semuanya itu kepada ke sebelah murid Dan kepada semua saudara yang lain Ayat 10 berkata Perempuan-perempuan itu ialah Maria Dari Magdala dan Yohana Dan ibu Maria, ibu Jakobus Dan perempuan-perempuan lain Yang bersama-sama dengan mereka Memberitahukannya kepada rasul-rasul Tetapi bagi mereka Perkataan-perkataan Seakan-akan Omong kosong Dan mereka tidak percaya kepada perempuan itu Ayat 12 ayat terakhir Sesungguh pun demikian Petrus bangun Lalu cepat-cepat pergi Ke kubur itu Ketika ia menjemuk ke dalam Ia melihat hanya kain Kapan saja Atau kain kapan saja Lalu ia pergi Dan bertanya dalam hatinya Apa yang kiranya telah terjadi Sudah-sudah Sidat cerita atau singkat Daripada tema yang saya menyampaikan kepada saudara Allah tidak pernah gagal Atau dia tidak pernah gagal Mengapa Allah tidak pernah gagal Sebab Allah tidak hanya mati Tapi Allah bangkit Dengan kebangkitannya Kita sedang melihat Allah kita bukan Allah yang gagal Kalau Allah gagal Pasti dia mati terus Tapi karena dia hidup Dia bangkit Maka itu yang saya sebut Allah tidak pernah gagal Sudah-sudah aku yang diberkati Tuhan Dari dulu Fakta coba Dimanipulasi Oleh orang-orang Romawi Orang Yahudi Para musuhnya Untuk berkata bahwa Yesus tidak pernah bangkit Bahkan sampai zaman ini Ada keyakinan-keyakinan tertentu Yang tidak meyakini bahwa Kristus bangkit Bahkan mereka mengatakan Kristus juga tidak mati Waktu Yesus disalib Digantikan oleh Judas Saya mau tanya Sudah-sudah apakah Para murid tidak mengenal Yesus dengan baik Sehingga mengira itu adalah Atau Judas dikira Yesus Saya pikir tidak Kematiannya benar Dan kebangkitannya benar Dan sudah-sudah Waktu para musuh ini Coba memanipulasi Bahwa Kristus tidak pernah mati Apalagi bangkit Maka ada beberapa hal Menjadi alasan Penting untuk Sudara Sebelum saya kotbah Saya kasih tahu Inilah alasan Kita orang percaya Untuk mempercayai Bahwa Kristus bangkit Kristus tidak pernah gagal Yang pertama Yang pertama Sudah-sudah Kristus memang bangkit Karena apa Waktu dia dihukum Dia dihukum Di depan umum Di depan salib Di depan umum Semua orang lihat Para musuh lihat Para murid lihat Keluarganya lihat Jadi bisa bayangkan Alkitab mengatakan Keluarganya ada di sekelilingnya Kalau itu bukan Yesus Yang bangkit Yang mati dan bangkit Mana mungkin mereka mengatakan Itu Yesus Karena itu Sekali lagi Hukumannya ada di depan umum Yang kedua Kubu Yesus dijaga ketat Dimeteraikan Dikasih batu Oleh pemerintah Romawi Kalau dia bangkit Berarti betul Karena tidak ada yang berani Menggulingkan batu itu Sebagai tanda meterai Bahwa kubur itu Tidak boleh disentuh Yang ketiga Kita harus percaya Sebagai orang Kristen Karena sekalipun Dijaga kubur Yesus Akhirnya Ditemukan kosong Berarti Dia bangkit Yang keempat Banyak orang Banyak orang mencari Mereka telah melihat Dia hidup Para murid Bukan hanya 12 murid Kalau saudara baca Ada seribu lebih orang Yang melihat Para murid yang lain Melihat Ada banyak orang yang lain Bahkan Paulus Sebagai musuh Bubu yutan Daripada Yesus Dia sendiri menyaksikan Kebangkitan Tuhan Yang kelima Rasul-rasul Berubah secara otomatis Secara drastis Kalau saudara lihat Petrus yang pernah Beberapa minggu yang lalu Saya kotbakan Sudah melihat Markus yang takut Yohanes yang takut Tapi sekarang mereka Berubah setelah kebangkitan Petrus berani Berdiri di hadapan Para musuh Yang tadi dia takut Dan berkotbah 2000 orang bertobat Yang keenam Para saksi bersedia Mati Dengan keyakinan mereka Saudara tahu 12 murid Mati dengan cara martir Kalau Yesus tidak Mati Bagaimana mungkin Mereka berani Mati sahih Mati dengan ngeri Saya percaya Yesus bangkit Yang terakhir Saudara tahu Yesus memang bangkit Karena orang Yahudi Kristen Akhirnya memubah Hari Minggu Menjadi hari Sahabat mereka Saudara-saudara Ini yang paling penting Kenapa orang Kristen Beribadah Ada orang berkata Kenapa kita tidak Beribadah sahabat Satu Kami mengikuti Orang-orang Yahudi Kristen pertama Yang merasa Allah tidak gagal Allah bangkit Di hari Minggu Dan mereka mau menyembah Allah yang bukan mati Masih hari satu Tapi Allah Yang mereka sembah Adalah Allah yang hidup Di hari Minggu Sejak itu mereka jadikan Sebagai hari layak Ibadah Kita Dan sudah-sudah Itu faktanya Nah itu bukan Fatma saya Tetapkan saya begini Saudara-saudara Karena orang berkata Bodi tidak bangkit Maka itulah faktanya Tidak ada satupun yang berani Yang berani menyangkali Bahwa dia telah bangkit Saudara-saudara Yang diberkati Tuhan Tadi tema kita adalah Dia tidak pernah gagal Dengan kebangkitannya Dia bukan hanya tidak pernah gagal Dengan kematian Dia bukan hanya tidak pernah gagal Dengan janjinya Karena dia pernah janji Setelah 3 hari saya bangkit Tetapi Dia juga tidak pernah gagal Atas rencana Di dalam kehidupan Saudara dan saya Katakan amin Saudara-saudara Aku yang diberkati Tuhan Ada 3 perkara Kalau dia tidak pernah gagal Karena pertama Karena itu Saudara-saudara Saya pesan 3 hal ini Ketika saudara yakin Bahwa Tuhan Tidak pernah gagal Dengan baik-baik Dengan memahami Tuhan bangkit Berarti temanya adalah Dia tidak pernah gagal Karena itu Kalau saudara yakin Dia tidak pernah gagal Maka ada pesan 3 hal penting Ada 3 pesan Di hari pasca ini Di hari kebangkitan Yesus pertama Jangan pernah ragu Dengan kuasa Dan kemampuan Tuhan Yang pertama di pasca ini Ada pesan Tuhan Kalau dia tidak pernah gagal Kita yakin dia tidak pernah gagal Maka kita sebagai umat Tuhan Pertama Jangan pernah ragu Dengan kuasa Dan kemampuannya Mari kita baca Ayat yang ke 1 2 3 4 5 Dan 6 Bapak Ibu lihat ini Tetapi pagi-pagi benar Padahal Pertama minggu itu Mereka pergi ke kubur Membawa rempah-rempah Yang telah disediakan Mereka mendapat Diperhatikan ini Batu Sudah Terguling Siapa yang menggulingkannya Saudara tahu Bahwa batu itu Sengaja ditutupi Dengan batu berat Supaya para murid Tidak bisa guling Supaya orang-orang Tidak bisa mencurinya Tapi yang paling penting Saudara tahu Di batu itu Ada tanda Menterai Kaisar Jadi tidak ada orang Yang berani buka Tidak ada orang Yang sanggup buka Tapi bagaimana Batu ini bisa terbuka Pada waktu Romawi tidak mengklaim Dan ditutup Dijaga ketah Malaikat Sebagai tanda kuasa Tuhan Bisa membukanya Yang kedua Kematiannya Mari kita baca Ayat selanjutnya Dan setelah mereka masuk Mereka tidak menemukan Tuhan Kenapa mereka tidak menemukan Apakah Karena digulingkan batu Sehingga mereka Dia tidak adalah Tidak Tapi karena Dia sendiri telah bangkit Apa artinya Kuasa Tuhan Tidak bisa dibatasi Oleh siapapun Pada waktu itu Kaisar Pada waktu itu Kalian tersebut Sekarang Presiden Raja Pejabat tinggi Tidak bisa menghambat Kebangkitannya Saya mau bilang Itulah kuasa Tuhan Kuasa Tuhan Kuasa Tuhan bisa membuka Menggulingkan batu Yang menutupnya Sekaligus Kuasa maut Tidak bisa Menutup Kebangkitannya Atau kuasa maut Tidak bisa membatalkan Dia bangkit Terjemahan sederhana Sudah-sudah kadang-kadang Dalam hidup kita Kadang-kadang kita merasa Jalan keluar Telah tertutup Datanglah pada Dia yang bangkit Dia masih Kalau dia bisa buka batu Dengan cara ajaib Tanpa pertolongan manusia Paramu Tidak perlu Menggulingkannya Yesus Allah Langsung menggulingkannya Dengan malekatnya Sudah-sudah Aku yang diberkati Tuhan Dalam perjalanan hidup kita Kita harus akui Bahwa banyak kali Ada banyak jalan-jalan kita Tertutup Pada waktu kita berdoa Untuk sesuatu Rasanya jalan tertutup Pada waktu rumah tangga Persoalan hidup kita Banyak Kadang-kadang kita rasa Seperti jalan tertutup Pada waktu keuangan kita Tidak beres Rasanya jalan tertutup Dengar hari ini Janji Allah Dia tidak pernah gagal Dengan kuat-kuasanya Kalau sudara mundur Ke perjanjian lama Sebenarnya pasca pertama adalah Sebuah peristiwa Terjadi di Mesir Sudara tahu Ternyata kuasa pasca Sudah muncul Beribuan tahun lalu Sebelum Alat datang Menjelma menjadi manusia Yaitu apa Kalau sudara baca Orang Israel Tidak pernah bisa keluar Dari persoalan Mereka tertutup Oleh Batu-batu apa Batu bangsa Mesir Mereka tertutup oleh apa Oleh Raja Mesir Mereka tidak bisa beribadah Mereka tidak bisa bebas Mencari makan Minum dan sebagainya Mereka dikumpung Ditutup oleh Batu besar Kuasa daripada Raja Mesir Sudara Yang kedua Mereka ditutup dengan Kuasa-kuasa kemampuan Ternyata zaman itu Orang sudah bisa mulai Buat sulap Atau Keijaban Keijaban Sudara meskipun Ternyata zaman itu Musa buat ular Orang Israel juga bisa Orang Mesir juga bisa Buat ular Sudara Kita bilang apa Ular yang Musa Menelang Ularnya Orang Mesir Apa artinya Ternyata kuasa Pasca pertama Sudah terbukti Allah berkuasa Berkuasa Menolak orang Israel Berkuasa Mengeluarkan mereka Daripada Mesir Saya percaya Hari ini kita tidak Kumpul oleh Mesir Tapi kita kumpul oleh Persoalan Bagi hidup Tantangan hidup Ingat kita punya Kuasa Tuhan Untuk menolong kita Pada waktulah Salus tidak bisa Mati dan tidak bangkit Yesus datang sebagai Jawaban dalam Kuasanya Pada waktu Batimus tidak bisa melihat Tuhan datang dengan Kuasanya Saya percaya Bahwa setelah Dia bangkit Kuasanya lebih dasyat Udah bisa menolong Setiap persoalan Di hidup kita Katakan amin Sudah-sudah Aku yang diberkati Tuhan Itulah kuasa Tuhan Kuasa kebangkitan Bukan hanya Memberikan kita Kuasa untuk menang Atas maut Tapi menang Atas persoalan Sudah-sudah yang diberkati Tuhan Yang kedua Yang kedua Yang kedua Jangan pernah ragu Dengan firman Tuhan Atau janji Tuhan Sudah-sudah Dengar Jangan pernah ragu Dengan firman Atau janji Tuhan Perhatikan Perhatikan ayat yang kelima Mereka sangat ketakutan Setelah Yesus mati Para murid ketakutan Siapa yang Pela mereka Siapa yang Tolong mereka Sehingga kata Alkitab Di bagian yang lain Mereka kunsi Merapat-rapat Para murid Para rasul Tutup pintu Karena ketakutan Dalam ayat 5 Saya baca sekali lagi Mereka sangat ketakutan Dan mendudukan kepala Tetapi Kedua orang itu Berkata kepada mereka Mengapa kamu mencari Dia yang hil Perhatikan ini Mengapa kamu mencari Dia yang hidup Di antara orang mati Ia tidak ada disini Nah ini Ayat yang bagus Ia telah bangkit Ingatlah Perhatikan kata ini Ingatlah Apa yang dikatakan Kepadamu Ketika ia masih Di Galilea Jadi Sudara-sudara Lihat Janji dia sudah Beberapa hari yang lalu Saya akan bangkit Tetapi yang percaya Hanya perempuan-perempuan ini Hanya yang datang Dan meyakini Bahwa perkataan itu benar Bahwa Yesus akan bangkit Hanya perempuan-perempuan Dimana laki Dimana para rasu Mereka seolah-olah Tidak percaya Dan betul Dan kalau kita baca yang terakhir Mereka mengatakan itu bohong Omong kosong Tapi Perempuan ini Sudah meyakini Apa yang dikatakan Tuhan Pasti terjadi Dan ayat 7 berkata Yaitu bahwa Manusia harus diserahkan Ketangan orang berdosa Dan disalikan Dan akan bangkit Pada hal yang ketiga Maka teringatlah mereka Sekali lagi Akan berkata Yesus Sudah melihat Para murid ini Sekali dengan Tuhan berkata Saya 3 hari bangkit Mereka tanam di hati Dan mereka Mempercayai Bahwa 3 hari lagi Tuhan kami pasti bangkit Sudah-sudah Mereka banyak kali Mereka tidak percaya Firman Kalau Anda percaya Firman Anda tidak akan percaya Tahir Kalau Anda percaya Firman Anda tidak percaya Cerita-cerita Donggung dari nenek-nenek moyang Cerita nenek-nenek moyang Itu seperti biasa ya Kita di mana-mana Dulu saya masih kecil Katanya tidak boleh duduk Depan pintu Karena itu jalan Masuknya setan Padahal di depan Rumah kita Kita salib Dan kita kasih itu Gambar doa Yang berkata Bapak Berkatilah rumah ini Tapi kita meyakini Bahwa ada setan lewat jin Berarti Bapak yang jaga rumah itu Rasanya takut dengan setan Nah sudara-sudara Kita harus pegang firman Alam Bukan pegang tahir Ya Saya sampaikan ini Karena jujur kita Orang pupang ini Banyak percaya-percaya Tayur Sudara-sudara Kalau sudara meyakini Firman Maka cukup firman Jangan pakai firman-firman Tayur di dalam hidup kita Sering saya bilang Orang Ketika Anak-anak panas Kita suka Pergi ke kubur Dan bicara Kepada orang-orang Yang dikubur Lalu minta danti Saya sering bilang Ya Saya sering bilang Bahwa Sepu Om satu Dalam bahasa Sabu Itu nama Mapoe Nah Bapak ini Sudara-sudara Mapoe Itu adalah Nama kesayangan Dari Om saya Om kandung saya Adik Atau sudara kandung Dari mama saya Sudara-sudara Kalau kadang-kadang Kalau orang sabu Itu sakit Maka misalnya Bapaknya nama Mapoe Maka walaupun Dia pun nama kerek Ricardo Lorenzo Bisa Bisa Lubatonis Tapi Gara-gara Sakit panas Nama itu Turun kelas Seolah-olah Nama itu Dijati Menjadi Mapoe Sudara-sudara Lalu berkata Saya tidak Mengejek sebuah nama Tapi maaf saya adalah Kenapa anda Percaya terhadap Tayuh-tayuh itu Katanya kita Mau pintar Sudara-sudara Harus Tanam Buku Dan tanam Pensil Waktu Anak-anak Lahir Lalu di hari-harinya Tanam sekaligus Dengan Pensil Poli-poli Dan buku Menurut saya masih ingat Buku yang kami simpan Di bawah itu adalah Buku dolar Buku dolar itu Paling murah Pantas kita lahir Saya lahir pun Jadi bodoh Karena Buku dolar Tapi dengar baik-baik Saya sering bilang Tahu saya tanam Buku dolar Dengan pensil Dan buku Tanam laptop Satu kali Supaya anda punya Anak pintar Tapi dengar baik-baik Janji Tuhan Yang membuat kita Luar biasa Bukan percaya Tahul-tahul Ibu bapak Dengar baik-baik Percayailah Kalau Tuhan bilang Dia merancang sesuatu Yang hebat dalam hidupmu Di dalam diri-idup Sembilan Sebelas Percayailah Allah tidak pernah gagal Untuk merancang kehidupan Katakan amin Sebenarnya Kalau dia bilang Jangan kau Tentang apapun Yang kau juga Tentang kau makan Minum Pakai Karena itu hanya Dikuatirkan oleh Bangsa-bangsa lain Maka percayalah Tuhan bisa memberi anda Makan Katakan amin Pada waktu anda Takut dengan masa depan Sekali lagi Yernia tadi bilang Dia rancang masa depan kita Tidak tanggung-tanggung Masa depan Yang gila Tuhan bilang Kita harus percaya Kadang-kadang Kita percaya Perkataan dokter Kalau saya sebut Firman dokter Tapi kita tidak Percaya Firman Allah Kalau dokter Mengatakan Ini corona Kita percaya Kalau dokter Mengatakan Ini gejala corona Kita percaya Kalau internet Walaupun hoax Mengatakan Ada seratus orang Kena Virus corona Langsung kita percaya Langsung kita percaya Dan kita sebarkan Tapi kalau Firman Allah Kita percaya Mana mungkin Mana bisa Tapi dengan baik-baik Yang diberkati Tuhan Tetap percaya pada Firman Kalau anda bisa percaya Para medis Anda harus percaya Tuhan Dokter bisa mempunyai Dokter bisa mempunyai Anda tentang siapapun Tapi anda harus percaya Firman yang berkata Oleh Bilu Oleh Bilu Bilu Kita Disembuka Katakan Amin Sudah 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 проц Seorang Ah criur Yaitu Seorang Motivator Bisnis Seorang Motivator Bisnis Yang Bernama Tum Desen Walin Misala Pasti Di internet Sudah Bisa dapat Nama itu Nama itu Cukup Dangan Indonesia Tum Desen Walin Beberapa Hari Yang Lalu D立 Polnis Kena Virus way Terbalik Napas Selain spinning Tidak berdaya dan sebagainya Tetapi dia dalam kesaksian Di kompas Dia mengatakan begini Saya sembuh Karena saya punya prinsip Pertama tetap semangat Tapi yang kedua dia ambil Amsal 17 ayat 2 Hati yang gembira adalah obat Sudah-sudah dengar baik-baik Dia pegang janji Tuhan di tengah virus corona Hari ke-6 Tanggal 7 kemarin hari ke-6 katanya Napasnya kembali normal Dan sekarang dia sudah bisa kembali bermain WA, IG dan sebagainya Jadi salah satu yang mereka dapatkan Informasi tentang dia di IG-nya Tung desen waringin Mempercayai satu ayat firman Allah Baru satu Yaitu Hati yang gembira adalah obat Saya percaya bukan hanya ayat itu Kuasa firman Allah masih banyak janji Tuhan Bahwa oleh pilurnya kita sembuh Katakan amin Sudah-sudah jangan pernah anggap remeh Hari-hari ini orang seperti tidak yakin Bahwa kuasa Tuhan masih terjadi Hari-hari ini seperti orang tidak yakin bahwa corona Bisa disembuhkan bukan hanya dengan obat Tapi dengan doa dan firman Sudah-sudah Orang ini orang hebat di Indonesia Dia mengakui bahwa Alkitab Firman Allah telah membuat dia berjuang Dan menang atas corona Sudah-sudah yang sedang sakit corona Kalau sudah dengar ini Atau keluarga yang sedang menidak penyakit ini Saya mau pastikan Bahwa hati yang gembira adalah obat Apalagi hati yang gembira Karena menyembah dan berdoa Kepada dia yang telah bangkit Saya percaya kuasa itu lebih dasar Haleluya Sudah-sudah dan yang terakhir Yang terakhir Jangan pernah ragu Dengan rencana dan planning besar Yang ketiga dengan kebangkitan Tuhan Berarti dia tidak pernah gagal Kalau dia tidak pernah gagal Maka Anda harus Jangan pernah ragu Dengan rencana dan planningnya Tuhan Mari kita baca Ayat 11 Perempuan-perempuan itu Yala siapa? Maria dari Magdala Dan Yohana Dan Maria ibu Jakobus Dan perempuan-perempuan lain Yang juga bersama-sama dengan mereka Mereka memberitahukan kepada rasul-rasul Perhatikan Pendeta tidak jamin bahwa dia beriman Hamba Tuhan tidak jamin bahwa dia beriman Tapi ayat 11 berkata Tapi bagi mereka Bayangkan Rasul Bayangkan Petrus Dan teman-teman Yohanes Orang-orang yang hidup dengan Yesus Tapi lihat Ayat 11 respon mereka Tetapi bagi mereka Perkataan-perkataan itu apa? Seakan-akan Omong kosong Dan mereka tidak percaya Kepada perempuan-perempuan itu Semuanya demikian Demikian Petrus Bangun Petrus ini luar biasa Di tengah-tengah itu Dia masih meyakini Bahwa planning Tuhan Planning sorga dari dulu Dia harus lahir Datang ke dunia Berubah Menjalankan menjadi manusia Mati Disalikan Dan akan bangun Itu planning Tuhan Secara lengkap Dan saya percaya Bahwa Petrus akhirnya menyadari Ini planning Tuhan Tidak ada yang bisa menggagalkannya Planning surga Tuhan sudah jelas Tiga tahun setengah Tuhan jalani hidup Tiga tahun setengah dia harus mati Dan tiga hari kemudian dia bangun Itu planning Tuhan Lengkapnya Planning master planenya Tuhan seperti itu Dan terjadi seperti itu Kalau sudah membaca kitab Yesaya Yesaya sudah menubahkan persis Bahwa pada waktu dia disiksa Rupanya tidak beraturan Rupanya tidak dinginkan Itu sedang bicara bahwa waktu dia disiksa Mukanya hancur Bayangkan Skenario planning Tuhan Sudah diketahui dari perjanjian lama Sampai perjanjian baru Persis cerita Apa maksud saya Planning Tuhan tidak pernah gagal Atas hidup saudara Mungkin kelihatan orang Mau coba gagalkan saudara Tapi planning Tuhan dalam hidupmu Tidak pernah gagal Kalau untuk berserah diri pada Tuhan Perhatikan planning Tuhan daripada Yusuf Yusuf sudah dikasih mimpi Untuk melihat perkara-perkara besar Bintang Dan seluruh berkas-berkasnya disembah Oleh keluarganya Dan apa yang terjadi Puluhan tahun kemudian Bertahun-tahun kemudian Janji itu digenapi Planning Tuhan Sekalipun di tengah jalan Ada orang-orang yang mau menghancurkan dia Keluarganya dia Orang-orang di penjara Bahkan istri puli Kultifat ini menghancurkan planning Tuhan Master planning Tuhan Tapi tidak bisa Saya mau bilang sama saudara Ketika Tuhan bikin planning dalam hidup saudara Tuhan bikin master plan dalam hidup saudara Mulai dari Anda lahir Bahkan bukan lahir Alkitab bilang apa Dari rahim ibu Sejak beri Tuhan telah merancang engkau Yeremia pasal 1 dan 5 Kalau tidak salah dikatakan Sebelum engkau dikandung ibumu Aku telah mengetahui engkau Engkau akan jadi nabi bagi bangsa-bangsa Jadi seolah-olah Yeremia itu Tuhan sudah bilang gini Planning Tuhan Dari sebuah belum ada Jadi kalau dulu kita bilang Kalau kita Saya pernah tanya Mama dulu Waktu masih kecil Mama Dulu kotong dimana Sebelum kotong ada di peruh Lalu Mama Penjawaban kotong masih Jadi beras Atau jadi nasi Tapi Kalau itu Benar Enggak pada orang tua Maka sebenarnya planning Tuhan Mulai kita jadi beras Lalu masuk di benih Di kandungan ibu kita Dan kita jadi hari ini Itu adalah seretetan planningnya Tuhan Dan planning Tuhan belum selesai Planning Tuhan belum selesai Kalaupun hidupmu terasa kacau Terawak Hancur Terasa berantakan Dengar Bosmu Pemimpinmu Kepala kantormu Kepala jinas Pimpinanmu Apapun yang ada di atas sudara Yang coba menghalangi karimu Jabatanmu Pantanku Masa depanmu Dengar Tidak ada orang yang bisa menghalanginya Tidak orang yang bisa menghambatnya Karena planning masternya Atau master planningnya Ada di tangan Tuhan Sudara tahu Orang Romawi Berusaha untuk kalau bisa Yesus benar-benar Tidak boleh bangkit Ditutup kumpurnya Diklaim Dimeterakan Dan dibilang kepada semua orang Bahwa Jangan coba-coba ambil dia Seluruhnya Sudah ditutup Akses untuk pergi Membuka itu Dan tutup Tapi dengar Rencana Tuhan Planningnya Tuhan Tidak bisa digagakan oleh kuasa apapun Apalagi Dengar baik-baik Kuasa Tuhan Cukup Untuk membuat planningnya Tetap terjaga dengan baik Saya mau bilang begini Kalau kuasa Tuhan mampu Mengubah Kehidupan kita Planningnya Dan hidup yang anjur Jadi lebih baik Sang pelacur Di dalam hal kita Berubah jadi orang Luar biasa Petrus sang penakut Berubah Jadi luar biasa Jadi pengkorban Paulus penjahat besar Yang ingin membunuh Banyak orang Kristen Pada waktu itu Jadi pengkorban besar Lihat Planning Tuhan Mau orang jahat Kalau dia sudah punya planning Orang itu Satu waktu Akan diubahkan Tuhan Mau dia orang susah Sekalipun Kalau Tuhan Mau angkat dia Yang ditigi Tuhan bisa pakai dia Mengangkat Planning Tuhan Tidak pernah Sudah-sudah Kuih yang diberkati Tuhan Anak-anak Tuhan Dimanapun Kita berada Hari ini Mungkin kita rasa Tuhan Hidupnya seperti Tidak berbentuk Seperti planning Tuhan Kata Saya mau bilang Sudah-sudah Planning Tuhan Tidak pernah gagal Tahu rencanamu Di bawah kaki Tuhan Tahu rencanamu Di dalam hidup Kepada Tuhan Saya percaya Rencananya Tidak pernah gagal Karena dia telah bangkit Dia tidak pernah gagal Maka rencananya Tidak akan pernah gagal Dalam hidup Sekali lagi Karena dia bangkit Maka kita sebut dia Allah yang tidak pernah gagal Kalau dia Allah yang tidak pernah gagal Maka dia akan baik-baik Hidupmu tidak akan ada Yang disebut Tidak kalah Kenapa? Karena Allah kita Allah yang tak pernah gagal Tuhan Yesus berberkati kita sekalian Mari kita bangkit berdiri Dan kita berdoa Halimu Halimu Aku percaya Masih ada mujizat Tidak perkara Dari Tuhan kita Yang tak pernah gagal Kita meyakini Dia bangkit Kita meyakini Dia juga Berarti dia tidak gagal Orang-orang sudah Menggagalkan dia Untuk kalau bisa Umur dia tutup Supaya dia gagal Bangkit Tapi Allah Tetap bangkit Apa maksudnya? Allah kita tidak pernah gagal Kalau Allah tidak pernah gagal Berarti Allah juga tidak gagal Dengan anak-anak Allah tidak akan menggagalkan Kehidupan kita Kalaupun kita gagal Mungkin kita senang ada di luar Bercana Tuhan Kalau kita pun gagal Mungkin karena kita Sedang ada di jauh Dari planning-nya Tuhan Dari firmannya Tiga hal yang menjadi pesan Tuhan Satu Jangan pernah ragu kuasa Tuhan Tetap andalkan Tuhan Tetap berdoa kepada Tuhan Dia sanggup tolong Yang kedua Tetap percaya firman Apapun yang firman bilang Tetap taat Tetap taat Karena Allah tidak pernah berdusta Dia tidak pernah gagal Firman yang tidak pernah gagal Seorang sembuh dari sakit Covid-corona Hanya gara-gara Dia mempercayai satu ayat firman Saya percaya kita mempercayai Bungkris sebagai Kuasanya dasar Dan kuasa itu mampu menolong suara Pergumulan suara Hidup suara Yang terakhir Percayalah Dan jangan pernah ragu Dengan rencana Tuhan Planning-nya Tuhan Setelah sesuatu Kalau suara baca kitab kejadian Setelah dia berkata Setelah dia menciptakan Setelah-setelah dia berkata Dan semua yang dilihatnya Baik adanya Dari dulu Planning Tuhan Baik Dalam konsep Tuhan Baik Dalam konsep Tuhan Tentang hidup Baik Dalam konsep Tuhan Tentang masa depan Baik Dalam konsep Mengenai keluarga Baik Namun kenapa kita Kadang-kadang Konsep hidup kita Bahkan hidup kita Berantakan Karena kita tidak pernah Menyerah raskannya Dengan firman Allah Karena kita tidak Belajar mengandalkan kuasa Tuhan Pagi hari ini Tundukan kepala Siapapun dan dimanapun Anda berani Anda menyaksikan program ini Anda menyaksikan video ini Angkat tanganmu Dan mari kita berdoa Bersama-sama Kalau saudara merasa Bahwa Tuhan Rumah tangan saya kacau Hidup saya kacau Masa depan saya kacau Anak-anak saya kacau Kalim saya kacau Pekerjaan saya kacau Pagi ini Tuhan sedang berdiri Di ada Ketika dia bangkit Dia pergi menunjukkan kepada Para murid-murid Apa artinya Saya percaya Bukan tidak Engkau kacau Hidupmu kacau Pekerjaanmu kacau Karimu kacau Dia sedang berdiri Di hadapan Tuhan Di hadapanmu Dan berkati Ini aku anakmu Aku tidak mati Aku disamping Kalau dia mati Dia tidak peduli engkau Tapi kalau dia bangkit Berarti dia peduli engkau Mungkin engkau tidak Lihat tangannya menyentuh Mungkin engkau tidak Lihat tangannya menyentuh Pekerjaanmu Mungkin dia tidak perlu Tidak terasa Dia menyentuh tubuhmu Tapi dia mulai berkarya Dia mulai membuat Hidupmu menjadi Benjana Yang mulai kembali Dibentuk Izinkan dia bekerja Sampai tutas Dan engkau akan lihat Bahwa memang Alah tidak pernah gagal Bosku bisa menggagalkan Pimpinanku bisa menggagalkan Pejabat bisa menggagalkan Pediki bisa menggagalkan Siapapun orang-orang Di keliling kami Bisa menggagalkan Tapi planning dan master Plainnya Tuhan Kami meyakini Tidak pernah gagal Seperti yang Kau merancang Yesus harus Lahir Mati dan bangkit Bahkan naik ke sorda Maka hal yang sama terjadi Kalau engkau berjanji Bahwa masa depan Kami cemerlang ditabat Kami mempercayai itu Mari kita tutup kepala Kalau saudara Meyakini dimanapun Anda berada Kalau Anda diberkati Angkat tanganmu Dimanapun engkau berada Siapapun Anda Saya tidak peduli Mau pendeta Mau hamba Tuhan Mau pelayan Tuhan Mau baca list Mau jemaat biasa Atau saudara Orang pekerja Saudara pegawai Sudara pegawai Suasa-suasa Saudara pebisnis Saudara pimpinan Di sebuah instansi Atau perusahaan Saudara kepala rumah tangga Saudara ibu rumah tangga Saudara anak-anak Saya tidak peduli Saudara sebagai TKW TKI Dimanapun Anda berada Angkat tanganmu Pagi ini Dia yang bangkit Sedang berdiri Dan berkata Aku hidup Maka kau punya hari esok Angkat tanganmu Angkat tanganmu Angkat tanganmu Angkat tanganmu Tidak usah malu Saudara yang ada di rumah Masih-masih Atau mungkin Saudara sedang masak Di luar negeri Cuma bisa angkat tangan Sebentar Kita berdoa Sambil saudara Sambil saudara masak Angkat tanganmu Hatimu terangkat Bersudara sedang ada di jalan Dan mendengar Lewat Empatry Dengan baik-baik Saya ingin berdoa Tuhan Tuhan sedang berusaha Dengan Anda Tuhan sedang berusaha Dengan kita yang sedang menonton Live video ini Tuhan memberkati Saudara Mari kita tunggu kembali Bapak Bapak Terima kasih buat firman Membenegukan dan memberkati Terima kasih buat kuasa firman Kami meyakini Kalau firman ini Telah menjamin Beberapa orang Kami tahu firman ini Bukan hanya untuk mereka Spesial itu Untuk kami orang percaya Kami yang meyakini Bahwa Kristus Tuhan Telah bangkit Berdoa Amba berdoa Tuhan Yesus Tolong mereka Setiap mereka yang ketakutan Dengan masa depan Setiap mereka yang sedang Rangu dengan masa depan Setiap mereka yang merasa Pekerjaan hidup Kalian mereka hancur Kami berdoa Tuhan Terus nyatakan rencana Besarmu Terus lakukan Sesuai Master pelainmu Rencana besarin Dengan hampir Dalam hidup kami Bapak Kau lihat rumah-rumah Tangga yang sudah Berantakan Seolah-olah Master pelainmu Hancur Kami percaya Ada banyak cerita Bagaimana rumah tangga Orang dipolihkan Tuhan Karena mereka ada Dalam tangan yang besar Tangan Allah yang dasyat Tangan Tuhan yang dasyat Yesus namanya Aku berdoa Supaya tidak ada Satupun yang lewat Anak-anak muda yang Masa depannya Telah berantakan Oleh masa lalu mereka Para gadis Para nona-nona Atau para ibu-ibu Yang telah Hancur masa lalu mereka Tuhan kami percaya Master pelainmu Belum selesai Seperti engkau mati Kelihatannya sudah selesai Kelihatannya Sejarah Yesus Sudah hancur Tapi akhirnya Engkau bangkit Kami percaya Hal yang sama terjadi Atas hidup kami Orang boleh tertawa Bahwa hidup kami Sudah hancur Orang boleh tertawa Bahwa masa depan Kami sudah hancur Orang boleh tertawa Bahwa kali Kami sudah selesai Tapi kami tahu Selama hidup kami Masih ada Allah belum selesai Dengan master pelainnya Allah belum selesai Dengan rencananya Dan hamba berdoa Siapapun beri Jangan panggil diri Tuhan memberi hati mereka Tuhan tolong kami Tuhan tolong kami Soalnya makin hari Kami makin mengasihi Tuhan Makin mengasihi firman Dan makin mempercayai Janji Tuhan Dan makin mempercayai Bahwa masih ada kuasa Tuhan Corona boleh ada Kanker boleh ada Tumor boleh ada Segala penyakit Boleh ada Furnis dokter Boleh kami dengar Tapi kami meyakini Boleh atas segalanya Masih ada kuasa Tuhan Yang tidak pernah gagal Yaitu Yesus yang telah bangkit Dari antara orang mati Maka kami percaya Yesus itulah Yang kami adakan Namanya ajaib Dan pasti tolong hidup kami Anak-anak kami diberkati Keluarga kami diberkati Bisnis kami diberkati Usaha kami diberkati Kesehatan diberikan Dan bagi mereka yang sedang ada Di ujung daripada Orang-orang yang sedang berdiri Untuk menolong orang-orang sakit Sembukan Pulihkan mereka Supaya mereka menjadi Perpanjangan Dan Tuhan untuk menolong Banyak orang Nama Tuhan dimuliakan Kami diberkati oleh firman Dan kami bersyukur Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Firman yang hidup kami Telah berdoa kepada Bapak di surga Bila Anda benar-benar Merasakan kuasa Tuhan Dan firmannya Beri tepuk tangan Yang beri itu Tuhan Tuhan Yesus Terima kasih telah menonton video ini Dan jangan lupa Klik like Dan klik subscribe Dan klik lonceng Untuk mendapatkan notifikasi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton